Saat ini tercatat 95 ribu sasaran anak sekolah baik jenjang SD ataupun SMP telah mendapatkan screening kesehatan di tingkat sekolah. Selain mendapatkan layanan kesehatan berupa pemeriksaan fisik, program screening kesehatan sekolah juga membantu pemantauan status gizi siswa. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Keselotim Hajah Nur Hidayati Taufik, screening kesehatan untuk anak sekolah merupakan program penting yang harus dilakukan karena melalui screening kesehatan sekolah, Dinas Kesehatan akan mengetahui kondisi kesehatan anak. Program screening saat ini diutamakan untuk jenjang SD, SMP yang ada di seluruh wilayah Lombok Timur. Screening kesehatan sekolah juga bertujuan dalam upaya menemukan lebih awal penyakit ataupun gangguan kesehatan yang diderita siswa. Dari data saat ini, disebutkan capaian screening kesehatan sekolah telah mencapai 41,03 persen atau sekitar 95,000 lebih sasaran dari total 292,000 lebih jiwa. Dan diharapkan, pada akhir tahun mendatang, cakupan pelayanan bisa dilakukan 100 persen. Screening kesehatan anak sekolah dilakukan oleh masing-masing puskesmas terdekat. Beberapa pelayanan screening kesehatan sekolah di antaranya, layanan kesehatan gigi, pemeriksaan status gizi anak, serta edukasi terkait kesehatan. Sementara untuk jenjang menengah pertama, selain mendapatkan layanan screening fisik dan edukasi kesehatan, juga dilakukan layanan tambahan berupa pemeriksaan HB bertujuan untuk mengetahui apakah siswa mengalami anemia atau tidak. Meskipun distribusi tablet tambah darah selama ini tetap lancar, akan tetapi masih ditemukan adanya remaja perempuan usia sekolah yang mengalami anemia. Hal ini dikarenakan tablet tambah darah yang diberikan pemerintah tidak diminum oleh siswa. Untuk itu, melalui screening kesehatan diharapkan dapat dijadikan sebagai momen pemantauan, pengawasan, dan sosialisasi kepada siswa untuk mengetahui pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Kalau itu bernyataan standar SPM-nya, jadi screening anak sekolah itu ada edukasi. Pertama pemeriksaan screening tentunya pemeriksaan kesehatan, pengukuran antropometri untuk mengetahui status gizinya, kemudian pemeriksaan secara umum ada pemeriksaan gigi, mulut, kemudian kesehatan lainnya, telinga, dan seterusnya. Kemudian untuk yang lainnya, di usia sekolah PSIB dan sepuluh kates itu sudah mulai. Ada pemeriksaan, pemeriksaan HB, untuk mutai, remaja ini, aneh ini, itu tidak. HB, kemudian ada juga pemeriksaan kecacingan, karena status gizi itu kalau anak sedang percacingan, mau makan, dimakan dulu semua percacingan. Jadi, pemeriksaan itu juga. Diharapkan melalui pendampingan gizi anak sejak usia dini akan menekan timbulnya resiko gangguan kesehatan, sehingga harapan pemerintah untuk menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang bisa diwujudkan. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan. Selamat menikmati.